Intro Sahabat senior yang diberkati Tuhan Salam sejahtera untuk kita semua Senang pada hari ini saya pendeta Arlian Taurosa Boleh kembali menjumpai para senior Dalam acara kita Jendela Hati Renungan-renungan yang kami berharap Dapat sungguh-sungguh Menyegarkan hidup kita Menolong kita menghadapi berbagai macam persoalan Dalam hidup ini Bersama saya pendeta Arlian Taurosa Renungan kita pada hari ini Senin 21 Agustus 2023 Ditulis oleh rekan saya pendeta Angeline Candra Dengan judul Pengendalian diri Dilendaskan pada kitab Amsal Fasal 25 ayat 28 Mari kita berdoa sebelum bacal kita Tuhan terima kasih atas pendeta Angeline Yang telah menuliskan renungan ini Kami akan membaca, mendengarkan renungan ini Tolong kami boleh mendengarkan dengan baik Boleh menyimak dengan sungguh-sungguh Dan lebih-lebih boleh Mengontrol, menginspirasi, menonton hidup kami Di sepanjang hari ini Kami yang di studio juga berkati Tuhan Baik peralatan, para kru EKB Yang melakukan perekaman Juga boleh sungguh-sungguh Engkau pakai sebagai alat dalam tanganmu Dalam nama Tuhan Yesus Amin Saya akan baca ke Amsal Baca ke Amsal Fasal 25 ayat 28 Yang berpenggitimikian Orang yang tak dapat mengendalikan diri Adalah seperti kotak Yang roboh temboknya Sahabat senior Tahun 2015 Penulis rekan saya Peneta Angeline Dikejutkan oleh sebuah berita duka Kakak laki-lakinya Yang paling besar Meninggal karena kecelakaan Saat ditanyakan kepada istrinya Apa yang sebenarnya terjadi Sang istri pun bercerita bahwa Kakak dari Peneta Angeline ini Menggunakan motor Ketika hendak menjemput istrinya Untuk pergi ke sebuah tempat Ia sedang berhenti di lampu merah Lampu lalu lintas Di sebuah persimpangan jalan Ketika tiba-tiba ada sebuah mobil Yang berbelok dengan kecepatan tinggi Menabrak dirinya dengan keras Saat sang pengendara mobil itu berhasil Berhenti dan keluar dari mobilnya Ternyata ia berada Di bawah pengaruh minuman keras Sehingga tidak lagi bisa Mengendalikan mobil itu dengan baik Sahabat senior Setiap manusia memiliki keinginan Dan kebutuhan yang ada Yang pada akhirnya Memiliki pengaruh dan dampak Di dalam kehidupannya Saat manusia membiarkan dirinya Dikuasa oleh nafsunya Maka saat itulah Ia sedang menghancurkan dirinya sendiri Penulis kitab Amsal Sangat memahami bahaya Dari tidak dapatnya Mengendalikan diri ini Dia mengatakan Amsal mengatakan Orang itu ibarat kota yang Roboh temboknya Kota yang tidak memiliki Perlindungan Untuk mempertahankan diri Sehingga dengan mudah dapat Diserang oleh musuh Mari kita berdoa Tuhan berikan kami terus Kemampuan mengontrol diri Mengendalikan diri Dari kemarahan Dari perasaan sedih Dari berbagai hal Yang bergecolak dalam diri kami Supaya oleh itu kami boleh Merespons apapun Melakukan apapun Dengan kendali penuh kami Karena kami berhati-hati Dan karena Tuhan Menyertai kami Dalam pimpinan dan tunai roh kudus Kami berdoa Tuhan untuk Para senior yang Mungkin sedang lemah tubuhnya Pada saat ini Yang sedang Merasa tidak enak badan Atau mengalami kesedihan Entah karena apa Hiburkan mereka dengan kuasa Tuhan Hiburkan mereka dengan cinta Tuhan Supaya para senior kami Boleh melewati Masa-masa Tuhan mereka itu Dengan tetap bersuka cita Karena Tuhan terus menerus Menyertai mereka Terima kasih Bapak Dalam Tuhan kami Yesus Kristus Amin Demikian sahabat senior Renungan kita pada hari ini Jangan lupa subscribe Like dan bagikan kepada Sahabat-sahabat yang lain Tuhan memberkati Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran injil Melalui YKB Dengan membagikan link acara ini Kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih